hai hai gue mau ngulik lagi nih cuman kalau kemarin-kemarin kan udah ngulik motor habis itu ngebolongin helm lah cuman sebagai musisi malah di musiknya belum banyak yang diulik jadi kali ini gue mau ngulik atau menerangkan tentang microphone makanya namanya filsafat microphone jadi apa aja yang mau ngomongin disini gue mau ngomongin masalah satu filsafatnya microphone kenapa gue bikin ini video mungkin mudah-mudahan bisa jadi referensi buat vokalis-vokalis baru yang lagi nyari microphone daripada buang-buang uang salah beli microphone jadi mendingan lihat dulu ini gue kasih gue bagi ilmu yang yang gue tahu gue akan jabarin lumayan agak panjang ntar tapi satu persatu gua eliminasi cuman untuk para vokalis yang nyari microphone oke buat manggung bukan buat rekaman dan penjelasan ini cuman berdasarkan apa yang gue tahu jadi ilmu yang gue tahu berdasarkan pengalaman jadi kalau misalnya di dalamnya nanti dalam penjelasan terdapat kekurangan ataupun ada kesalahan boleh teman-teman bantuin tambahin di kolom komentar oke itu pertama poin kedua gue bikin video ini enggak ada yang endorse cuman kebetulan gue dibantuin sama ada distributor yang meminjamkan beberapa microphone yang untuk ditest hari ini gue ntar akan tulisin terima kasih buat pihak distributor yang udah nyedain mic hari ini ya kita mulai dari filsafat filsafat pertanyaan dasarnya kalau menurut gue adalah apakah seorang penyanyi selalu membutuhkan microphone ya enggak apakah bisa menjadi penyanyi tanpa memiliki microphone ya bisa lalu mengapa microphone dibutuhkan jadi kalau menurut gue mengapa microphone itu dibutuhkan dia tercipta pertama kali berdasarkan kebutuhan atas suara untuk bisa didengarkan lebih satu lebih luas lebih lebih jauh maksudnya lebih luas lebih jauh kalau misalnya gini lu bisa nyanyi tanpa microphone cuman untuk didengerin sekitar enam orang mungkin sepuluh orang paling masing-masing 20 orang itu pun bukan nyanyi kali teriak-teriak tapi untuk didengerin sampai 50 ribu orang kamu butuh microphone lu ngomong disini lu pengen didengerin sama seluruh dunia mau lewat internet kayak lewat apa ya lu butuh microphone jadi dia tercipta karena ada kebutuhan suara itu untuk didengarkan lebih lagi pertanyaan berikutnya adalah apakah ada perbedaan cara bernyanyi dengan microphone dan tanpa microphone kalau menurut gue ada perbedaannya untuk orang-orang yang punya insting yang kuat mereka langsung bisa beradaptasi sih pasti tapi jadi begitu dia nyanyi dia langsung bisa beradaptasi dengan 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 itu ada juga yang kayak kok jadi beda ya cara nyanyinya mengeluarkan suaranya itu agak berbeda kalau orang-orang yang sering menggunakan microphone pasti tahu jadi ada ada perbedaannya pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting pemilihan microphone yang tepat untuk seorang penyanyi enggak terlalu penting sebetulnya enggak terlalu penting sampai pada tahap dimana seseorang itu menjadi seorang profesional karena ketika seorang penyanyi menjadi seorang profesional dia mempunyai kebutuhan tertentu dia mempunyai kebutuhan spesifik yang tergantung dari lingkungannya dan karakter suaranya karakter suaranya dan lingkungannya gue kasih contoh misalnya begini kalau lu bermain musik jandrenya punk genre punk misalnya itu terus lu pakai mic yang dipakai oleh seorang solois cewek gitu yang paling mahal dia punya Raisa mahal tuh jadi walaupun harga micnya mahal tapi untuk aliran ataupun untuk genre musik yang lu mainin punk tadi jadi tidak menghasilkan rasa rasa yang tepat kenapa gak menghasilkan rasa yang tepat satu untuk band apa untuk aliran musik punk ataupun band dengan suara yang ribut di sekitarnya sekitar penyanyi ada suara drum suara apa segala macem dengan mic yang sangat sensitif yang kayak punya solos cewek itu malah semua instrumen masuk ke dalam mic campur sama suara vokalnya jadi berantakan semuanya jadi itu gue bilang pada saat lu menjadi seorang profesional akan ada suatu kebutuhan yang spesifik yang dari lingkungannya dan karakter suaranya oke tadi poin ketiga udah selesai sekarang kita masuk ke poin keempat poin keempat lu lihat gambar ini coba pernah gak lu berada dalam suatu keadaan dimana apalagi penyanyi baru lu lihat mic sebanyak itu terus lu disuruh milih lu pakai mic yang mana gue dulu pernah sih dulu pernah dan yang gue ya gue gak tau yang mana aja lah karena belum tau makanya gue sekarang bantuin jadi sebenernya agak simple sedikit kalau mic lu lihat dari bentuknya aja sebenernya udah bisa agak mencerminkan ini mic untuk kebutuhan apa gitu untuk kebutuhan apa ada yang buat instrumen ada yang buat vokal ada yang buat live ada yang buat recording ada yang buat broadcasting ada macem-macem itu bisa dilihat dari bentuknya udah bisa kelihatan sebenernya sekarang kita mulai masuk ke teknis jadi microphone itu bisa kita bedain berdasarkan teknologinya teknologinya ataupun cara kerjanya jadi ada dynamic microphone ada condenser microphone ada ribbon ada banyak lu ingat lagi dynamic atau condenser jadi pada saat lu milih mic cuma ada dua lu mau milih yang dynamic atau milih yang condenser dynamic itu teknologinya lebih lama sebetulnya jadi dia kayak coil yang dililit gitu kerugiannya adalah dia gak terlalu sensitif dynamic tapi dia lebih kuat raget jadi makanya dibilang kalau yang paling terkenal itu dari shore ada SM58 itu dynamicnya apa istilahnya tahan banting banget lah gitu tapi untuk fokus vokalis dengan suara yang lantang gak ada keperluan spesifik di teknis yang aneh-aneh ataupun yang suara-suara yang didengerin dynamic microphone itu paling pas untuk penyanyi dengan band yang ribut banget karena dynamic microphone itu gak gampang ada bocoran masuk jadi dia lebih gak terlalu sensitif jadi bagus kalau misalnya lu bernyanyi buat band nah yang kedua ada tipe condenser condenser itu dengan teknologi yang lebih baru dengan chips tapi yang tipe condensernya dia butuh istilahnya kita bilang phantom power 48V ya kalau lu punya mic condenser ada di mixer itu ada kalau lu liat phantom power 48V itu musti dinyalain jadi mic itu butuh tambahan listrik bedanya dia lebih sensitif dia lebih sensitif dia lebih peka terhadap bunyi tapi mic microphone lebih sensitif lagi biasanya sih yang memakainya tuh untuk orang soloist yang menyanyi sendiri yang lingkungannya gak terlalu ribut di sampingnya nanti juga tipe-tipe condenser itu ada berbagai macam ada yang gak terlalu sensitif ada yang super sensitif kayak gua, gua pake condenser tapi condensernya yang gak terlalu sensitif gua pake condenser karena kadang-kadang gua suka membutuhkan suara-suara yang halus kayak falset itu lebih gampang ditangkap sama mic condenser oke, sekarang poin 5 berdasarkan jenis kegunaannya jadi microphone berdasarkan jenis kegunaannya oh ini lebih jelas kayaknya jadi kalau lu cari mic ke toko udah pasti lu cari kalau buat nyanyi di panggung itu buat live sound jadi lu jangan cari yang lain lu cari yang buat live sound oke sekarang kita masuk ke poin ke 6 pemilihan microphone berdasarkan polar pattern polar pattern ada yang tau gak polar pattern? polar pattern itu gua kasih liat gambarnya jadi kalau lu liat ada lingkaran ada microphone di tengah lu liat ada gambar kayak begitu itu kalau kita jadiin 3 dimensi lu bisa liat jadi polar pattern itu area di mana microphone tersebut menangkap suara jadi polar pattern itu yang setau gua ada 4 ada yang omnidirectional omnidirectional itu artinya kesemuanya jadi kalau microphone disini omnidirectional itu semuanya dia lu ngomong begini lu kedengeran ada orang ngomong sini kedengeran ada orang ngomong sini kedengeran itu omnidirectional dulu sih sempet dipakai sama penyanyi kalau sekarang udah jarang banget yang nyanyi pakai omnidirectional terakhir gua liat siapa yang masih pakai? Frank Sinatra waktu pas setahun udah lama banget eliminasi omnidirectional yang kedua tadi kan ada omni terus ada unidirectional nah unidirectional ini yang nanti kita omongin terus ada bidirectional bidirectional itu depan sama belakang itu ga oke banget lah kalau buat nyanyi depan jadi kalau patternnya begitu lu liat jadi depan sama belakang terlalu banyak bocorannya juga terus ada yang shotgun istilahnya mic todong mic todong jarak jauh kalau lu liat ada orang lagi shooting film ada bu ada microphone yang kayak todong gitu kita ga butuh ketiga-tiganya kita cuma butuh yang unidirectional jadi omnidirectional bidirectional yang shotgun eliminasi jadi lu cuma butuh yang unidirectional sekarang di poin tujuh gua mau jelasin masalah polar pattern unidirectional jadi unidirectional juga dibagi lagi kalau lu liat di gambar ini yang umumnya yang umumnya jadi ada yang cardio weight polar patternnya kayak begitu ada yang super cardio weight ada yang hyper cardio weight oke gua jelasin satu satu ini cardio weight itu biasanya yang dipake sama biasanya mic biasanya microphone dynamic hampir banyak-banyaknya itu patternnya itu cardio weight dia agak melebar gitu kan kalau lu liat agak melebar jadi ga terlalu fokus gitu agak melebar tapi dia ga punya bocoran sama sekali ke belakang sangat menguntungkan kalau yang nyanyinya masih suka ada floor monitor di depannya itu sangat aman sih kalau polar pattern yang cardio weight itu sangat aman ga akan ada feedback tapi kalau lu pake yang satu lagi yang super cardio weight jadi kalau super cardio weight si fokusnya itu lebih fokus akibat dari fokusnya tadi dia punya kompensasi kompensasi itu ke belakang jadi ada bocoran ke belakang jadi kalau lu pake mic yang tipe super cardio weight atau hyper cardio weight di depan lu ada floor monitor kalau terlalu besar terlalu dekat kecenderungannya akan terjadi feedback jadi kalau lu liat gambar 3D nya disini itu ada fokus suara yang bisa didengar dari belakang tapi juga bukan memang bukan dirancang untuk bernyanyi dari belakang kayak apa polar pattern bidirectional bukan itu lebih dari kompensasinya aja yang mengakibatkan ke feedback tadi bukan dirancang bahwa lu juga bisa nyanyi dari belakangnya bukan tapi kalau misalnya gini gua pake yang super cardio weight tapi gua pake ear monitor ga ada floor sama sekali ga ada floor monitor sama sekali lebih aman oke sekarang kita masuk ke poin 8 poin 8 adalah kesimpulan jadi kesimpulan apa yang harus diingat sama vokalis yang sedang mencari microphone jadi gua ngertiain lagi kalau lu lagi liat microphone jangan bingung kotaknya segala macam yang perlu diketahui cuma satu adalah dynamic atau condensor oke yang kedua untuk live sound bukan buat recording bukan buat yang lainnya yang ketiga adalah lu mesti liat polar patternnya jadi cari polar pattern yang sesuai dengan kebutuhan lu dan lingkungan tempat lu kerja oke tadi 8 poin cukup dengan teorinya sekarang poin kesembilan gua mau cobain langsung kita mau tes langsung ada microphone yang udah disiapin dengan tipe-tipe yang berbeda dengan polar pattern yang berbeda dengan teknologi yang berbeda juga gua mau coba dua dimensi jadi gua mau coba secara audio kalian bisa denger apa bedanya setiap mic itu terhadap suara gua terus gua akan rekam di protos lu akan liat di protos nanti lu bisa liat gambar waf daripada suaranya jadi lu bisa dengerin bedanya dan bisa liat bedanya grafiknya gitu oke sekarang kita mau coba tes microphone nya langsung ke studio walaupun suara gua abis tapi kalo nyanyi gak sih kalo gua ngomong kan agak abis tapi kalo nyanyi misalnya ku lepas semua yang ku inginkan masih masih bisa oke ini ada microphone nya dari brand yang sama jadi satu brand aja lu bisa ada ada beberapa jenis nih ini yang gua ambil yang buat vokalis buat penyanyi misalnya ada Gita yang bantuin gua Gita biasa di luar dia pegang sequencer routing nya gimana Gita? jadi dari mic nanti ke pream dulu kita masuk ke preamplifier kenapa kita butuh preamplifier karena beberapa mic nya ada yang condenser tadi gua bilang condenser itu butuh tambahan listrik ataupun kita bilang phantom power jadi mesti ambil dari dari preamplifier ini phantom power nya kita sih tadinya pengennya langsung ya cuma biar murni tapi gak apalah kita pake mainly for foxbox ini yang biasa gua pake kalo lagi rekaman pream gua memang biasa pake dari pream kita masuk ke Gita bilang apa tadi namanya? audio converter audio converter kalo umumnya orang bilang namanya sound card sound card kita pake sound card nya ataupun audio converter nya dari Pro Tools terus dari Pro Tools HD langsung masuk ke komputer komputer itu kita pake software nya atau DAW nya software nya DAW itu kepanjangannya apa ya? digital audio workstation digital audio workstation kita pake Pro Tools jadi semua yang direkam itu satu persatu nanti gua rekam sama Gita udah dibikinin track nya ada SM58 ada SM86 ada beta 58 kita siap Gita? yang pertama kita coba ini yang pertama kita coba ini Shure SM58 SM58 itu dynamic microphone dengan pola pattern nya cardioid cardioid ini paling aman dan lu mau 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 reboot kayak gimana juga dia gak terlalu sensitif kita kasih 4 jari kali ya biar gak popping-popping kalo lu lagi nyanyi itu tiba-tiba itu popping itu popping udaranya disini dia nembak ke microphone makanya kalo lagi rekaman suka ada yang taro apa pop filter namanya pop filter karena buat mencegah buat memfilter pop tadi tapi ini kan microphone buat live sound harusnya dia ya memang dia harusnya tahan dimana makanya kita gak rekaman di dalam tempat take vocal karena ini kan microphone ini harusnya dia lebih tahan environment yang yang lebih gak mesti terisolasi banget gitu kau lakukan ya tutup kita kasih 4 jari ya jaraknya 1 2 3 kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan tip oke sekarang yang kedua ini SM Shure SM 86 ini termasuk yang lumayan baru dari Shure karena eh baru ini jadi Shure SM 86 ini power partennya kardioid tapi dia kondenser bukan dynamic kalau tadi kan 58 dynamic ini kondenser jadi dia butuh phantom power 4 ya 1 2 3 kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan oke yang ketiga kita mencobain itu Shure Beta 58A Shure Beta 58A itu dia tipenya dynamic dynamic microphone tadi yang gue bilang yang terakhir gue lihat pakai ini tuh John Mayer John Mayer live pakai ini yang kabel lagi sama dynamic tapi polar patternnya super cardio weight jadi dia punya punya apa konsekuensi dari fokusnya itu di belakang kalau misalnya ada 4 monitor terlalu dekat bisa feedback 3 kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan yang keempat itu Beta 87 Beta 87 itu yang sering lu bukan sering ya lumayan banyak dipakai sama penyanyi-penyanyi sekarang karena dia condenser warm banget enak nyanyinya lu gak perlu terlalu teriak-teriak udah kedengeran cuma Beta 87 itu ada 2 macam satu yang A satu yang C ini yang A bedanya kalau yang A itu polar patternnya jadi dia condenser polar patternnya super cardio weight sampai sama kayak tadi yang 58A itu jadi ada ada kompensasinya dari belakang kalau yang C itu dia cardio weight kalau ini super cardio weight itu 2 3 kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan yang kelima dari 7 microphone ini Beta Sure Beta 87 tapi yang C jadi bedanya dia polar patternnya polar patternnya bisa lihat disini polar patternnya cardio weight jadi ini seharusnya lebih aman 1 2 3 kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan oke sip nah ini seru ini gua belum pernah nyobain sama sekali jadi dari Sure KSM 8 KSM 8 KSM 8 ini paling baru dari Sure ini dynamic microphone dynamic microphone dynamic microphone tapi ada 2 lempengan biasanya kan cuma 1 tuh jadi 2 lempengan 1 2 ini bisa gua buka gak ya? gak bisa kalau dibuka nah cinggerin banget istilahnya dual dual dyne dual dyne jadi 1 disini 1 lagi disini makanya dia kasih 1 lagi grillnya tuh menandakan jadi ada suara dari sini sama suara dari samping gak oke kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan oke mikrofon ke 7 ini KSM 9 ini sempat popular beberapa tahun kemarin ini kondenser tapi dia bisa 2 jadi dia bisa bisa 2 polar pattern sekaligus lihat tuh dia bisa cardio weight dia bisa super cardio weight bisa pilih dari sini nih mau sekarang kita coba dua-duanya ya kita coba yang cardio weightin dulu ya kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan oke gila cardio weightnya sih begini ini bagus enak banget kayaknya ya enak gitu denger suaranya tapi kalau dibelakang lu ada pemain drum itu semua satu drumnya masuk semua dalam sini Polar patternnya kita ubah tadi cardio weight sekarang jadi super cardio weight kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan kau lakukan yang kau inginkan kau tutup matamu dan kau berjalan kau lakukan Yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Kau lakukan yang kau inginkan Kau tutup matamu dan kau berjalan Dengan brand lainnya Karena kan kalian lihat sendiri tadi lumayan cukup banyak pilihannya Dari satu brand aja udah segitu banyak Apalagi gue masukin semuanya Jadi nanti di episode kedua Gue mau kasih lihat perbandingan antara Shure, Sennheiser, AKG Ada beberapa lagi Ada banyak Plus juga mungkin gue akan ceritain soal Wireless microphone Bagaimana cara memilih Ataupun bukan cara memilih Tapi penjelasan tentang wireless microphone Yang masih banyak orang mungkin Agak sedikit salah sangka Dan Apa bedanya setiap wireless Microphone wireless itu Ada bedanya gak sih setiap seri Dan apa yang membuat beda Kenapa yang wireless ini lebih murah Kenapa wireless ini lebih mahal Ntar gue jelasin di episode berikutnya Oke Yap